Terima kasih ya para media juga yang sudah hadir Jadi tadi sebenarnya dalam jam-jam saya sudah sampaikan Kebenaran saya disini adalah memang merespon Atau memang kami memang ada sudah kata-kata imbar balik Imbar balik dalam pengertian Kena surah-kena lama gitu ya Sama Coki ini sudah kenal 20-30 tahun Dari mulai muda, dari mulai sebelum dia married saya sudah kenal gitu Sehingga saya paham Karena saya kenal keluarganya juga Saya mengerti siapa dia gitu kan Karena di dalam situasi seperti ini Konsensasi seperti ini Jangan kita semuanya hanya berfokus kepada pilpresnya aja Ya ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan Karena keduanya harus berjalan Nah kriteria yang kita tetapkan Untuk siapapun itu akan mewakili Kalau namanya presiden nanti mewakili kita di pemerintahan Ya menjadi kepala negara Kalau apa namanya Pilek ini ya legislatif Nanti mewakili kita sebagai rakyat Memperjuangkan yang menampung semua aspirasi Jadi kriteria apa yang diperlukan Bagi orang-orang yang kita mau pilih Ya untuk menjadi wakil kita Tentunya harus tetap memenuhi kriteria positif Yang tiga hal Kalau menurut saya Pertama harus ada personality yang baik Ya kan Nah kalau kita kupas dari sana Ya kita tahu Coki ini bagaimana Ya personality nya seperti apa Dia adalah orang yang humble Orang yang rendah hati Orang yang mau belajar Ya kan Kemudian dia juga sudah punya pengalaman Sebagai jurnalis pernah Sebagai pendidik pernah Kemudian kita berangkat ke dua Track record nya Track record nya itu yang tadi juga sudah sebagian terbaca Ada gak sih hal-hal yang negatif Yang menjadi track record seseorang yang kita mau pilih Menjadi pemimpin kita Menjadi wakil kita Itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting Jangan pilih orang yang track record nya yang baik Jangan pilih juga orang yang personality nya yang baik Nah sesudah dua hal ini tentunya terpenuhi Kita berangkat kepada hal yang ketiga Dia mau ngapain sih Di dalam tugas yang kita pilih Dia yang kita percaya kan mau ke apa Bahasa kerennya sekarang Dia punya gagasan apa sih Tadi udah disampaikan sama dia gitu Bahwa tadi gue dalam berbicaraan secara pribadi Dikatakan Dia bilang Bang atau Uda atau Bapak Dia bilang Saya ini benar-benar terpanggil Iya kan Bukan karena saya katakan ada sesuatu kepentingan Ya mencalekkan diri Gak ada kepentingannya Toh diru nyaman dengan latar belakang dia Ya dengan pekerjaannya dia Dengan aktivitasnya dia Tetapi Kalau sudah Mengatakan panggilan Ya itu memang yang kita inginkan seperti itu Orang maju menjadi pemimpin Atau orang maju menjadi wakil rakyat Harus panggilan Kalau bukan karena panggilan Ya udahlah Nanti dipanggil-panggil sama uang Dipanggil-panggil sama kekuasaan Semuanya akhirnya jadi gak benar Ya Untuk itu tentunya Saya tidak keberatan Sangat mensupport Coki ini untuk maju Ya di Dapil 6 ya Jawa Barat ya Betul Untuk Depok dan Bekasi Gitu Saya yakin dengan track recordnya dia Dengan personalitynya dia Dengan negasan dia Masyarakat bisa mendukung Nah apa peran saya disini Tentunya saya sebagai seorang Lawyer profesional Ya kan Saya tentunya punya kewajiban juga Ya menjaga bahwa jalannya konsensasi ini Harus dalam pengertian rule yang benar Karena dalam konsensasi pilihan ini juga Kadang-kadang banyak hal-hal yang cukup keras juga Tarik-menariknya Ya saya hanya mau nyampaikan kepada masyarakat Atau kepada kontestan yang lain Mari jaga kejujuran Keadilan ya Kemudian jaga juga Kenetralan gitu ya kan Sehingga gak ada yang saling mencuri Gak ada yang saling menjatuhkan Gak ada yang saling jegal-menjegal Karena saya tertuju sebagai Yang mendukung Coki Saya akan katakan Siapa yang mengganggu nanti di perjalanan Ya kami tim hukum Dari Coki Sitohang Akan siap Untuk memberikan Dan untuk katakanlah mengambil legal action Terhadap orang-orang Mengganggu Jalannya pencalonan Sedara Coki Sitohangin Saya pikir itu dari saya Terima kasih Terima kasih telah menonton